Meski intensitas curah hujan selama satu minggu ke depan mulai berkurang, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG wilayah 4 Makassar mengimbau warga kota Makassar untuk tetap waspada jika terjadi hujan disertai petir dalam satu minggu ke depan. BMKG wilayah 4 Makassar memperkirakan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan secara umum akan berawan selama satu minggu ke depan. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi Selatan bagian Utara dan Barat yakni Pangkacene, Maros, Makassar, Goa, Bulukumba, dan Sinjai selama satu minggu ke depan diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan khususnya pada sore hari dan malam hari. Siti Nurhayati Hamsa, salah satu prakirawan BMKG wilayah 4 Makassar mengatakan untuk potensi angin kencang dan gelombang tinggi satu minggu ke depan intensitasnya juga mulai berkurang. Baik, untuk seminggu ke depan, cuaca di wilayah Sulawesi Selatan dan Makassar khususnya itu masih berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan. Untuk wilayah Sulawesi Selatan, untuk wilayah Sulawesi Selatan bagian Utara dan untuk wilayah dari Pangkacene, Maros, Makassar, dan Goa serta Sinjai dan Bulukumba itu masih berpotensi terjadi hujan ringan. Mewakili BMKG wilayah 4 Makassar, Siti mengimbau khususnya warga kota Makassar untuk waspada terhadap potensi hujan yang disertai petir. Fitri Hairunisa, Sleves TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!